Untuk setiap N unit produk X, laba bersih yang diperoleh dalam ribu rupiah dirumuskan dalam fungsi LN, sama dengan 10N kuadrat dikurangi 50N. Padahal, untuk tiap 1 ton biji plastik dapat dibuat menjadi 25.000 produk X. Misalkan, banyak produk X yang dapat dibuat untuk tiap N ton biji plastik dinotasikan dengan KN. Konstruksi fungsi KN, kemudian gunakan hasilnya untuk mengkonstruksi fungsi komposisi untuk menotasikan banyaknya laba dalam ribu rupiah untuk tiap N ton biji plastik yang terjual. Di sini kita analisis dulu, yang pertama adalah untuk tiap N unit produk, laba yang diperoleh itu rumusnya adalah LN sama dengan 10N kuadrat dikurangi 50N. Jadi di sini diketahui, yang pertama, jika N unit terjual, itu labanya adalah 10N kuadrat dikurangi 50N. Nah, fungsinya itu LN, maka di sini nilai LN sama dengan 10N kuadrat dikurangi 50N. Kemudian lanjut lagi, padahal untuk tiap 1 ton biji plastik dapat dibuat menjadi 25.000 produk X. Jadi di sini, yang diketahui selanjutnya adalah 1 ton biji plastik. 1 ton biji plastik itu dapat menjadi 25.000 produk. 25.000 dikali 2 gitu ya. Ini kalau 3 ton, berarti 25.000 dikali 3. Kalau N ton sama dengan 25.000 kali N, seperti itu ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan rumus fungsi yang baru, yaitu KN. Karena di sini, pada soal diketahui, KN-nya adalah banyak produk yang dapat dibuat untuk tiap N biji plastik. Ini berarti fungsinya adalah KN. KN itu berarti di sini KN nilainya sama dengan 25.000 N. Kemudian yang ditanyakan adalah komposisi untuk menentukan ini ya. Banyaknya laba dalam ribu rupiah. Jadi di sini, rumus laba ini, atau ini, dimasukkan ke dalam berapa sih unit yang terjual gitu. Kalau misalkan 10 ton, berarti di sini N-nya 10. Kalau N-nya 10, labanya berapa gitu ya. Sehingga di sini, konstruksi fungsi komposisinya adalah fungsi LN dimasukkan ke dalam fungsi KN. Sehingga yang dimasukkan itu ditulis di belakang. Menjadi K komposisi LN sama dengan berapa. Kita jawab, K bundaran LN sama dengan KLN. Sama dengan K, nilai LN-nya adalah 10N kuadrat dikurangi 50N. Kemudian fungsi K-nya kita tulis 25.000 N. 25.000 N-nya diganti yang di dalam kurung. 10N kuadrat dikurangi 50N. Sama dengan kita kalikan, ini kali ini, ini kali ini ya. Berarti 25.000 dikali 10 menjadi 250.000 N kuadrat. Dikurangi 25 kali 5, 125. Nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4, N. Jadi rumus untuk menentukan laba dari berapa ton yang dibuat itu adalah 250 ribu N pangkat 2 dikurangi 1.250.000 N Nah disini bisa memperoleh keuntungan itu minimal adalah membuat berapa produk kita cek Kalau disini misal produk yang dibuat itu adalah 5 ton Berarti N nya sama dengan 5 Substitusikan dalam rumus fungsi ini Sehingga disini 250 ribu x 5 pangkat 2 dikurangi 1.250.000 x 5 250 ribu x 25 dikurangi Hasilnya adalah 6.250.000 Dikurangi 6.250.000 Sama dengan 0 Jadi kalau cuma bikin 5 ton aja Itu tidak mendapatkan keuntungan Karena 0 ini keuntungannya Sehingga bisa mendapatkan untung itu jika menjual lebih dari 5 ton Berarti 6 ton ke atas itu baru mendapatkan untung Nah nanti kalian coba untuk N nya sama dengan 6 ton Keuntungannya labanya adalah berapa Jadi jawabannya sampai sini aja Ini sebagai contoh Terima kasih telah menonton!